Halo guys, balik lagi lagi di channel Indra Harajoko. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja tes buat modul game dan touch screen ya, touch improve. Jadi ini sudah include di satu modul untuk touch screen dan performa ya. Kurang lagi bi-mantep untuk touch sensitive layer, gak mirip-mirip dengan touch iPhone ya. Di sini kita tes di Android 12L, Lusantara Project, di kernel Super Ryzen ya. Jadi file-file di video ini biasanya kita tes duluan ya, dan dipastikan file ini aman, gak bikin error ataupun bot flop ya. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys, let's go. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan coba tes beberapa modul ya. Jadi, tapi kita tes satu-satu, kita akan coba tes modul dari touch screen improve buat game ya. Di sini kita ada siapin file-nya. Oke, ini dia modul game improve ya. Dan kalau dilihat file-nya ya, sekedar touch screen improvement. Oke, kita akan coba tes di device yang kita lagi pakai, Redmi Note 5 Wired, dan di sini modul-nya universal ya, tinggal install biasa di Magis. Dan ini buat touch screen improve untuk game ya. Kita tes di Nusantara Project Android 12, kernel Super Ryzen ya. Untuk yang kita pakai mode ROM-nya, jadi mungkin kalau kalian di ROM yang beda, Android yang beda, atau HP yang beda, tetap bisa ya, tinggal install biasa. Oke, dan disarankan juga kalau kalian pakai Magis, pakai yang versi terbaru ya. Kalau kalian pakai versi lama, sekalian update aja. Di sini kita pakai yang versi terbaru, dan kita ada pakai beberapa modul. Oke, yang touch iPhone, mungkin kita off-in nanti ya. Oke, kita off-in. Dan sebelum kita off-in semua dan pasang, kita tes trolling tes sekalian ya. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu, support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Terima kasih sudah klik tombol subscribe. Terima kasih sudah klik tombol subscribe. Terima kasih sudah klik tombol subscribe. Oke ini sudah masuk home screen ya, dan ini aman ya. Jadi aman, kita tes bisa booting ya. Game and touch improve ya. For your game user ya, untuk penggunaan game ya guys. Menambah performa touch screen sensitive dan performa 3D ya. Itulah bahasa pink stabilizer nya aktif ya. Oke. 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 Terima kasih. Oke, ini masih stabil ya. 130, mantap ya performanya. Mantap. Kita tinggal tes. Tes di PUBG. Mau di Mobile Legends bisa, cuma kita nggak install ya. Kita tes di game yang kita lagi pasang aja. Oke, disini kita buka setting. Grafik dan hike ya. Kita tes sebentar, nanti kita lihatin lagi guys. Oke guys, jadi disini suhunya sampai 40 derajat dan ini masih aman. Jadi buat kalian yang mau cobain, bisa cobain. Disini nggak bikin cepat panas ya. Masih aman lah untuk suhu segitu. Dan untuk touchscreen, ya lumayan sensitif. Kurang lebih mirip-mirip dengan touch iPhone ya. Oke, buat yang mau cobain, bisa cobain aja. Cobain game and touch improve ya. Kalau kalian kombinasi dengan modul lain juga bebas. Disini kita masih pakai frame buffer juga ya. Oke, buat yang mau cobain, bisa cek deskripsi. Buat yang suka, fan, jangan lupa like share dan subscribe. See you next video. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.